Selain destinasi wisata alam dan budaya, Bali yang terkenal dengan julukan Pulau Seribu Pura juga memiliki destinasi wisata religi yang tersebar di seluruh Pulau Dewata. Beberapa Pura yang ada di Bali bahkan telah menjadi ikon pariwisata Bali yang menampilkan keindahan serta uniknya arsitektur bangunan dari masa kerajaan Bali. Pura Hindu menawarkan keindahan arsitektur dan lokasi yang unik serta bentuk yang amat sangat menarik seperti beberapa Pura yang ada di Bali ini yang berbentuk perahu. Pura berbentuk perahu selalu omnivora dalam ulasan 3 Pura Berbentuk Perahu di wilayah Bali. 1. Pura Ponjok Batu Belaleng Pura Ponjok Batu Belaleng merupakan pura dangkayangan atau penyungsungan jagad. Pura Ponjok Batu memiliki arti Tanjung Batu. Penamaan tersebut disematkan pada Pura ini karena lokasinya yang berada di wilayah Semenanjung dan terlihat mencorok ke laut. Keberadaan Pura ini pun cukup misterius. Lontar Dwi Jendratatua merupakan satu dari sedikit bukti sejarah yang menceritakan tentang eksistensi Pura Ponjok Batu Belaleng. Diceritakan kisah kedatangan Pendeta Siwa Sidanta yakni Danghyang Nirarta pada masa pemerintahan dalam Watu Renggong. Beliau melakukan perjalanan spiritual menuju ke berbagai Pura diawali dengan Pura Pulagi. Ia pun turut menghabiskan waktunya untuk singgah ke Pura Ponjok Batu dan Berse Medi di sana. Dalam kedatangannya di Pura Ponjok Batu Belaleng, Danghyang Nirarta dikisahkan menolong Bendeka serta awak perahu yang berasal dari Lombok. Dalam kisah itu diceritakan bahwa awak perahu melihat adanya batu bersinar di tengah laut. Ketika berusaha mendatanginya, perahu tiba-tiba mengalami kerusakan dan tak dapat melanjutkan perjalanan. Selanjutnya Danghyang Nirarta pun membantu awak perahu sehingga bisa melanjutkan perjalanannya kembali ke Pulau Lombok. Beliau pun akhirnya turut serta berangkat bersama rombongan ke Lombok. Konon nilai spiritual dari lokasi Pura Ponjok Batu terus meningkat dibuktikan dengan sinar yang memancar secara terus-menerus dari tempat ini. Dengan pembugaran pada tahun 1994 dibuat pelinggir perahu untuk menghormati keagungan dan kemampuan spiritual dari Danghyang Nirarta yang menolong para Bendeka kala itu. Selain itu juga memberikan simbol tentang keberadaan peci atau petirtan di pantai tersebut. 2. Pura Batu Medau Pura Batu Medau merupakan pura kayangan jagat yang berlokasi di desa Suwana, kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung. Lokasinya berada di pinggir pantai arah Kajak Kangin atau timur laut Nusa Penida. Asal-usul pura ini erat kaitannya dengan perjalanan spiritual Irenggan yang merupakan cucu dukuh jumpungan yang dipercaya sebagai penjelmaan dewa siwa yang bermanifestasi dalam wujud manusia sakti di Nusa Penida. Menurut penuturan pembangku Pura Batu Medau Jeromangku Nyoman Kardabudilaksana dikatakan Pura Batu Medau diakini berasal dari kata batu, medah, dan deu yang berarti batu yang dipedah oleh perahu. Perahu dimaksud merupakan milik Irenggan yang dianugerahkan oleh dukuh jumpungan. Perahu itulah yang membedah sebuah batu yang berada di pesisir pantai tersebut dan dipercaya menjadi dasar Pura Kayangan Jagat Batu Medau. Pura ini terdiri dari tiga perayangan yang diibaratkan sebagai triloka yakni Pura Segara atau Bur, Pura Beji atau Pura Taman atau Buah, dan Pura Kayangan Jagat Batu Medau atau Suah. Umat yang ingin tangkil diharapkan mengikuti tahapan persembayangan tersebut. Dan untuk pelinggi utama di Pura ini selain Padmasana sebagai pelinggi sang yang tunggal, terdapat gedong, meru tumpang sia, dan meru tumpang solas yang diakini sebagai teripurusa yakni siwa, sedesiwa, dan paramasiwa. Berdasarkan babat Nusa Penida dikisahkan ada seseorang dari Nusa Penida yang memiliki kemampuan tingkat tinggi bernama Irenggan, salah satu cucu dukuh jumpungan. Suatu hari Irenggan hendak menaklukan balik, adapun salah satu senjatanya adalah perahu sakti. Konon, perahu tersebut mampu membelah daratan dan menjadikannya laut. Bahkan Nusa Penida berhasil dipelah oleh perahu tersebut sehingga menjadi Nusa Penida, lembongan, dan ceningan. Berlatar belakang dari niat Irenggan, maka setelah semua persiapan dianggap cukup, berangkatlah Irenggan menuju Pulau Bali. Sementara, ide Batara Toh Langkir yang bersemayam di Gunung Agung ternyata mengetahui rencana Irenggan. Beliau pun tidak tinggal diam dan mengatur siasat saat Irenggan mengendarahi perahu, dibuatlah agar ia tak sadarkan diri alias tertidur. Akibatnya, laju perahunya tak terkendali dan mengarah ke sana kemari. Tiba-tiba, perahu tersebut menyerempet daerah Manggis Karangasem sehingga menghasilkan beberapa pulau kecil di daerah Padangbay yang masih bisa disaksikan hingga saat ini. Setelah sekian lama, Irenggan pun tersadar dan kecewa karena rencananya gagal. Ia mempertimbangkan berbagai hal. Irenggan kemudian memutuskan untuk kembali ke Nusa Penidah. Ketika tiba di bagian timur pulau, perahunya kemudian hendak ditambatkan. Sayangnya, perahu tersebut kemudian naik ke daratan dan membelah bebatuan yang ada di pinggir pantai tersebut. Sedangkan ujungnya yang lain masih menjulur ke pantai. Ujungnya itulah kemudian menjadi pura segara, salah satu bagian pura batu medau. Konon berdasarkan cerita tersebutlah kata medau berasal. Medau berasal dari perahu medah atau membedah batu dan kalau diperhatikan dengan seksama, persis seperti perahu dengan ujungnya yang menjulur ke laut. 3. Pura Pabeyan Pura Pabeyan salah satunya terletak di pinggir pantai menghadap laut lepas yang menyuguhkan pemandangan alam yang sangat indah di Desa Banyupo, Kecamatan Gerogga, Kabupaten Buleleng. Seperti diketahui, Pabeyan adalah merupakan sebuah instansi yang mengatur, mengawasi, dan memungut bea masuk dan keluar, baik itu melalui darat maupun udara. Pabeyan berasal dari kata bea yang berhubungan dengan aktivitas pengenaan bea cukai bagi kapal-kapal asing yang ingin berlabuh di tempat ini. Kegiatan akan Pabeyan tersebut memang berhubungan dengan sejarah berdirinya pura Pabeyan di Buleleng. Di tempat inilah dahulunya berlabuh kapal-kapal dagang dari luar Bali yang berasal dari berbagai kalangan dan kepercayaan sehingga tidak mengherankan perwujudan visual bangunan Pura Pabeyan sebagai akulturasi budaya Hindu Bali, Cina, dan Islam dan bisa dikatakan sebagai salah satu pura kuno di Pulau Dewata Bali. Pura Pabeyan menyimpan berbagai kisah sejarah para pelaut yang bersandar di tempat ini menjadi nostalgia persinggahan bagi para pelaut luar Bali. Kini di tempat ini bertiri sebuah pura yang berada pada sebuah bukit kecil. Dari bukit kecil ini bisa menyaksikan hamparan laut biru dengan suasana yang tenang dan damai sehingga ideal menjadi tujuan wisata spiritual. Pura Pabeyan jika berkaitan dengan perjalanan suci dang yang dirata ke Bali sehingga tempat ini menjadi bagian dari pura pesanakan ide batara sami pura pulagi. Kapal-kapal asing yang datang baik itu dari Cina, Melayu, dan Bugis pada masa penjajahan kolonial Belanda tentu membawa kultur yang berbeda-beda. Itu semua tercermin dalam wujud visual Pura Pabeyan. Sebagai tempat aktivitas yang cukup ramai di masa lampau, tempat ini ditemukan juga piring dari Cina serta kerangka manusia yang memakai gelang-gelang. Dan menurut peneliti, peninggalan tersebut berasal dari dinasti Yim, umurnya sekitar 2.500 sebelum masehi. Sebuah sejarah tentang peradaban yang cukup tua saat bangsa asing menjelajahi laut dan menjadikan tempat ini persinggahan menjadi bagian sejarah berdirinya Pura Pabeyan Buleleng yang saat ini menjadi peninggalan budaya masa lalu yang wajib dilestarikan. Ada ornamen batu moncong perahu yang berada di lepas pantai sebagai simbolik betapa ramainya kunjungan perahu-perahu dagang kala itu. Pura Pabeyan menyimpan berbagai kisah sejarah para pelaut yang bersandar di tempat ini menjadi nostalgia persinggahan bagi para pelaut luar Bali. Dan kini tempat ini berdiri menjadi sebuah pura yang berada pada sebuah bukit kecil. Selabi Omnivora, terima kasih dan sampai jumpa. Selamat menikmati. Selamat menikmati.